Puluhan ribu warga dari kalangan masyarakat maupun pelajar dan mahasiswa menggelar aksi menolak kenaikan BBM di berbagai lokasi di Jakarta selasa 27 Maret. Demonstrasi tersebut sempat diwarnai kericuhan. Di jalan Medan Merdeka Timur Gambir, Jakarta Pusat terjadi bentrok dan saling serang antara petugas dengan para pendemo. Sejumlah tembakan gas air mata diarahkan polisi untuk membuarkan massa. Akibatnya, banyak dari para pendemo yang terluka dan jatuh pingsan terkena gas air mata. Sementara para pendemo membalas dengan lemparan batu, kayu, dan bom molotov. Untuk mengantisipasi aksi demo yang brutal, ribuan anggota gabungan dari TNI dan Polri menjaga ketat Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Sementara puluhan anggota khusus TNI Yonkap Raiders bersenjata lengkap melakukan sweeping di setiap terminal yang ada di bandara. Pengamanan tersebut dilakukan karena bandara merupakan salah satu obyek vital yang harus diamankan. Akibat aksi demo, pelabuhan Tanjung Priok nyaris lumpuh. Para pendemo menghalangi kontainer yang hendak masuk pelabuhan. Beberapa truk kontainer yang memaksa masuk ke pelabuhan dilempari batu dan botol minuman mineral oleh pendemo. Petugas keamanan segera mengalihkan kendaraan besar untuk meninggalkan lokasi demo. Beberapa truk kontainer akhirnya memutar balik meninggalkan lokasi. Sementara aparat gabungan dari Kepolisian Polsek, Polres, Brimob, dan Arhanut Jakarta Utara telah bersiaga di depan depo Pertamina Pelumpang di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Dini Jainudin, Imam Pauji, Yaya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan. Dari Jakarta, Dini Jainudin, Imam Pauji, Yaya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!